hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys gimana pun anda berada saat ini kita sedang mau bikin tempe goreng yang sederhana tapi murah ya nikmat juga ini tempenya satu papan ya saya beli di pasar kemarin saya bersifat di kukas saya adi dinginkan dulu di luar ya bukan direndam ya nah pertama saya menggunakan terigu sedikit ini teribunya adalah terigu beras ya terigu ras atau bahasa Inggrisnya pakai ini nah nih tepung tepung beras putih ya tepung beras putih kalau tepung biasa boleh terserah ya mau juga pakai bahwa baking power sudah power apa biar bikin power boleh ya kalau mau renyah penyakit krepik-krepik tapi nih ini kan bukan krepik ini kan bisa dicembilan juga bisa usb lepau jadi kita jadikan krepik kita tidak mau bagaimana deh campur terigu dan bumbunya pertama saya menggunakan satu butir atau satu biji maksudnya bawang putih dan satu biji bawang putih ya tidak maaf setengah seperdua bawang putih ini saya sudah potong dan saya sudah bagi-bagi kemudian ketumbar secukupnya ketumbar biji sudah ada di bawah secukupnya sedikit dan merica 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 itu ya biji berapa biji A7 biji atau secukupnya lah terserah tandas selera oke nah nah boleh juga Anda menggunakan nah supaya sedikit agak ini kalau Anda mau menggunakan apa namanya adonannya itu cabai rawit kalau anda mau kalau cip kalau ada sudah bikin sambil dapur lo ya Anda juga mau membuat bikin campur agak supaya merah-merah seperti cabai merah besar atau cabai keriting boleh tapi ini tidak ya lebih saya langsung saja sekarang adalah bawang merahnya ya bawang merahnya guys kita turunkan ini dia satu-satunya benau-benau berkelok-kelok sekali tetap kejalanan guys bawang guys ya bawangnya kita turunkan memang ya ini garamnya sedikit saja sejuknya sedikit tambah lagi sekarang kita ambil wadah ya sisanya kita ke keser Oke jadi dia wadahnya ya mengkok guys ya keturunkan jadi Anda bisa menggunakan juga bumbu perasa dari peksin atau ikoke yang saset ya Nah oke sekarang kita akan membuat membuat jadul ya potong-potongan tempe ya potongan tempe guys ya sudah berusia ini karena sudah ada ini ya kita turunkan guys ya kasih dulu air ini sedikit ya nah jangan lupa sebelumnya guys taruh kunyit ya kunyit ya ini dia cara tradisi orang bulu kita secukupnya guys ya sini kunyit ya oke semua ini mengandung vitamin ya dan juga imun ya menambah imun oke nah nanti dikasih air sedikit ya tapi saya tidak boleh juga menggunakan daun jeruk boleh terserah dan jeruknya digulah ya di sobek supaya terasa ini hanya dia membuat bagaimana terigunya turun dan ya ya oke oke jadi saya tidak menggunakan saya gunakan bumbu roiko ya karena ada sisa guys semalam saya waktu bikin lagi ini saya bikin kemarin tadi malam itu sayur campur mie sayur daun kelor wow luar biasa guys anda akan lihat di video ini ini ya jangan lupa berdoa bersikir sebelum buka ya oke kita turunkan bismillah itu dia guys jadi saya puasa anda saya anda rasakan cicipin tetapi cukup dicium guys jadi cuman bu setelah anda mau goreng sempat karena ini udah buka saya sedikit guys jadi saya sedikit ya biarkan dia meresap dulu guys ya semuanya ditambahin jaring sedikit yang penting ada gental sedikit guys oke gental sedikit sedikit ya dan ini Alhamdulillah tidak akan kehilangan rasa ya jadi ini dia meresap itu bawangnya wow terasa sekali guys nah usah itu jarang makan nasi banyak jadi itu saya beli gogos juga di pasar ada emak-emak itu oh ya Alhamdulillah jadi saya beli jadi ini saya beli jadi ini saya beli mungkin makan dua gogos soal malam sahur dua simpan lagi besok nah ini tidak akan bahas guys luar biasa gogos-gogos di mandar ya baik kita lanjut menggoreng ya kita turunkan apinya karena sudah panas guys ini dia guys kita sudah rendam dengan ini tempe tepung terigu tepung beras ya nah hanya ini dulu guys jadi separuh saya simpan di kulkas besok menjelang bukas saya goreng lagi ya jadi begitu caranya tadi guys mudah-mudahan anda bisa mengetar inspirasi saya kira emak-emak juga sudah tahu cara menggoreng dan membuat tempe ya terutama yang dagang di warung kali kalau ini kan bukan dagang guys ya nah ini sampai disini dulu guys sudah 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 matang ya nah ini dia guys jadi rasanya nanti sesuai dengan bumbu yang kita kasih pedas-pedas karena ada gemirinya eh merica maksud saya ya eh dan juga bumbu lain ya seperti bawang putih bawang merah oke terima kasih sampai disini sudah bergabung dengan saya eh maaf ya jadi hanya itu yang saya eh buat dulu karena eh hanya untuk sahur kalau malam itu sudah buka saya jarang eh tidak terbiasa tidak tradisikan makan nasi pada saat malam di ramadhan kalaupun terpaksa kalau saya tahu kondisi saya itu karbohidrat kurang misalnya karena beras itu mengandung karbohidrat tapi kalau tidak ada beras misalnya saya kira mie bisa kalau misalnya indomie tetapi hati-hati mengolahnya matchingnya itu bisa berproses pada ginjal dan lain-lain sebagainya olehnya itu rebus dulu mie nya di air mendidih lalu buang airnya atau naikkan air seperdua itu taruh dulu di mangkok lalu seperduanya masih di panci naikkan rebus mie nya setelah itu garu-garu sudah buang nah itu cara minyak micinya setengah dari separuh dari pembungkusnya guys ya separuh dari pembungkusnya ini ya separuh dari pembungkusnya jangan semua karena kalau semua itu kan persula leher enak juga sih oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-10 besok hari ini hari ke-9 yang mudah-mudahan jadi bulan Maret hanya 9 puasa loh ya bulan depan baru bertemu lagi maksudnya besok ini kan tanggal 31 oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum jadi kita balik-balik satu persatu ya supaya tidak bosong ya terima kasih terima kasih terima kasih